Jadi begini, tadi kan saya ngomong, untuk modul yang terakhir, itu kan kita punya dua jenis, satunya kelausa untuk pertentangan, satunya untuk sebab. Nah, pertama kita ngomongin yang pertentangan dulu, jadi kita punya pertentangan itu ada dua jenis, yang pertama namanya pertentangan konsesif, kalau pertentangan konsesif itu disini disebutkan kontras secara parsial, ah sudah, repot, ya kan? Maksudnya apa pertentangan secara konsesif? Jadi gini, kalau yang dikonsesif itu Anda menyatakan meskipun, Perbandingan yang ada sense, pokoknya dilakukan secara terpaksa, alah nggak juga sih ya. Intinya kalau konsesif itu tidak pertentangan yang penuh, kalau satunya namanya adversatif itu pertentangan penuh, pertentangan yang langsung. Jadi benar-benar membedakan antara dua hal yang berbeda. Maksudnya membedakan satu sama satu hal lagi, ini beda, gitu ya. Itu adversatif. Makanya kalau yang adversatif, itu nanti konjungsinya itu akan mempunyai arti sedangkan, sementara. Kalau yang konsesif, itu nanti konjungsinya akan mempunyai arti meskipun. Begitu, cukup jelas. Terima kasih. Ya, amin. Contoh. Itu di situ, di slide ada ya. Konjungsi yang dipakai sebenarnya juga sudah memperlihatkan sebenarnya itu jenisnya termasuk jenis yang apa. Kalau misalkan Anda pakenya although in spite of, gitu kan. Itu adalah pertentangan yang sifatnya konsesif. Coba lihat yang even though, misalnya. Even though I felt very tired, I try to finish my work. Jadi meskipun saya merasa sangat lelah, saya mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Itu namanya konsesif. Tapi kalau yang adversatif, itu modulnya seperti ini. Ronald is tall, whereas Harry is rather short. Jadi Ronald itu tinggi, gitu kan. Sementara Harry itu rada pendek, kayak gitu. Agak pendek. Sedangkan Harry agak pendek. Tetapi juga bisa. Tetapi Harry agak pendek. Enggak sih, lebih cocok sedangkan kayaknya. Sedangkan sementara. Kayak gitu. Nah, disini ditulis berbeda dengan 3 subordinate conjunction pertama. Apabila tidak dilengkapi dengan the fact that, gitu ya. 3 yang paling bawah itu tidak membentuk adverbial clause. Kenapa? Karena kalau misalnya in spite of, despite, dan notwithstanding ini tidak diberikan the fact that. Maka dia akan langsung diikuti dengan sebuah kata benda. Sehingga dia tidak akan menghubungkan satu clause dengan clause lain. Cuma satu clause dengan keterangan biasa. Yang isinya adalah frase. Misalnya. He does a full day's work in spite of his age. Jadi ketika the fact that he is 80 years old ini saya ganti dengan Begini. Ya. Maka Kalimat ini sudah tidak berubah Sebuah clause lagi. Maksudnya clauseannya ini sudah bukan clause lagi. Kalau yang atas, itu kan memang tidak ada the fact that-nya. Jadi even though, although, dan though itu pasti memang diikuti oleh clause. Tapi kalau yang bawah, itu sebenarnya diikuti oleh sebuah kata benda. Makanya kita menambahkan the fact that. Sehingga Anda akan menambahkan sebuah clause di dalamnya. Despite the fact that the prices went down. Kayak gitu. Oh ini, ini ada. He still does a full day's work in spite of his age. Gini ya. Disuruh lari lah. Begitu. Itu untuk pemakaian konsensif clause. Ada pertanyaan? Terima kasih. Gini ya. like- Terima kasih. 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 terima kasih.